Terima kasih rekan-rekan pers atas kesabarannya menunggu. Jadi hari ini telah dilakukan suatu rapat yang dihadiri oleh seluruh ketua umum dari parpol pengusung Pak Ganjar Mahfud, Ibu Mega, Pak Marjono, Pak Aritanu, dan juga Bang Oso. Serta seluruh tim inti dari TPN 03. Di dalam rapat itu setiap ketua umum menyampaikan arahan-arahannya dan kemudian ketua TPN Mas Arsat Rasid menyampaikan laporan terhadap potret dan dinamika Pilpres dan dari situlah kemudian dikerujutkan pada beberapa hal. Yaitu yang pertama bahwa Pilpres tidak ditentukan oleh hasil Kwikon. Tetapi melalui suatu proses rekapitulasi secara berjenjang itu dari TPS bertingkat ke atas. Sehingga seluruh saksi-saksi dari Paslon 03 terus mengawal proses rekapitulasi itu karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Kemudian yang kedua disampaikan berbagai temuan-temuan. Baik yang disampaikan melalui para aktivis, para pejuang-pejuang pembela demokrasi terhadap kecenderungan terjadinya rekayasa pemilu yang terutama dilakukan secara sistematis dari hulu ke hilir. Kemudian yang ketiga dilakukan juga kajian-kajian terhadap beberapa pasal-pasal di dalam Undang-Undang Pemilu tentang keterlibatan dari pejabat negara yang menurut Undang-Undang Pemilu itu bertentangan. Dan kemudian dipaparkan seluruh aspek-aspek secara komprehensif dari hulu ke hilir, baik diawali dari rekayasa hukum di MK kemudian di tengahnya itu berbagai bentuk intimidasi penggunaan aparatur negara kemudian politik anggaran yang secara nyata itu dipraktekkan untuk mendukung pasangan 02. berbagai anomali pemilu itu telah menyentuh aspek legitimasi dari pemilu tersebut. Nah karena itulah kemudian yang keempat dibentuk tim khusus untuk melakukan suatu audit forensik dan tim khusus ini nantinya akan terdiri dari pakar-pakar hukum, pakar IT kemudian juga demografi dan setelah itu mereka-mereka yang memang punya pengalaman di dalam mengungkapkan bukti-bukti material agar apa yang menjadi ketentuan pelanggaran secara terstruktur artinya melibatkan suatu kekuasaan masif itu dengan suatu orkestrasi yang menyeluruh dan sistematis sistematis dengan orkestrasi yang menyeluruh dan dampaknya adalah masif ya sehingga tim khusus ini segera dibentuk nama-nama sudah dikumpulkan terdiri orang-orang yang punya kredibilitas tinggi dan juga punya suatu spirit di dalam menjaga marwah demokrasi yang berintikan kedolatan rakyat demokrasi yang ada etika politik demokrasi yang tidak menghalalkan segala cara dan kita juga melihat bahwa berdasarkan analisis terhadap proses memang ada beberapa elemen-elemen di dalam internal penyelenggara pemilu dan juga pengawas pemilu di dalamnya ada perlemahan-perlemahan secara sistematis pula demikian pokok-pokok dari rapat tadi dan semua mencermati bahwa proses hukum ini harus dikedepankan karena kita negara hukum kemudian dikaji juga proses-proses politik baik yang ada di parlemen maupun juga proses-proses politik di dalam pencermatan terhadap seluruh tahapan pemilu itu sendiri mas, situ khusus yang tadi itu dibentuk isinya adalah orang-orang TPN dan pantai politik atau juga ada dari masyarakat sipil mas? tentu saja pergerakan masyarakat sipil ini independen mereka merdeka, mereka bergerak Karena tuntutan nurani, banyak diantara mereka yang berasal dari kalangan akademis yang memang tidak rela melihat masa depan demokrasi kita dipertaruhkan dengan cara-cara seperti ini. Kami tidak mencampuri terhadap seluruh independensi dari pergerakan masyarakat sipil. Sehingga tim khusus ini itu lebih banyak, itu berasal dari internal TPN ataupun pihak-pihak yang kemudian secara sukarela ingin memberikan pengetahuannya, pengalaman, kompetensinya di dalam mengungkapkan berbagai aspek-aspek terkait dengan pengungkapan anomali demokrasi ini. Mas Sasto, kabarnya Bu Megim mau ketemu Surya Paloh, Pak. Apakah sudah ada rencana itu, Pak? Yang melakukan pidato kemenangan tidak memahami suatu tahapan-tahapan pemilu. Karena menang tidaknya itu ditentukan dari proses rekapitulasi ini, yang dari bawah, bukan dari hasil quickon. Sehingga mulai hari ini kami menghimbau, baik itu seluruh media televisi, untuk fokus di dalam perhitungan rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU. Ini seluruh konsentrasi kita di sana. Jadi apa yang terjadi, ini kan bisa dirasakan. Buktinya, terjadi suatu perbedaan yang sangat tajam antara apa yang terjadi di dalam warga negara Indonesia yang di luar negeri, yang bebas dari bansos, bebas dari intimidasi, bebas dari pengawasan oknum-oknum aparat, dengan apa yang terjadi di dalam negeri. Prinsipnya hak konstitusional warga negara itu harus dijaga, dan hal ini, itu yang berdasarkan laporan yang kami terima, tim 01 juga merasakan hal itu. Tetapi masing-masing bekerja dengan independensinya masing-masing, dengan ruang lingkupnya masing-masing. Kami belum menerima kabar terkait hal tersebut. Justru itulah yang salah satu anomalinya. Karena pergerakan dari struktur itu sangat masif. Meskipun kami melihat bahwa elemen-elemen kekuatan penggerak dari PD Perjuangan, seperti kepala-kepala darah dari kami, banyak sekali yang dilakukan intimidasi dengan menggunakan proses-proses hukum. Tetapi ini kan dirasakan, tetapi bukti-bukti materialnya, nah inilah yang kemudian dirumuskan oleh tim khusus tadi. Masasro narasi kemenangan semangat, masasro. Jadi, di dalam konstitusi kita, kita bukan sistem parlementer, tidak ada istilah oposisi. Dari pengalaman PD Perjuangan 2004-2009, posisi saat itu, 2004-2009, adalah berada di luar pemerintah. Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun. Di luar pemerintah artinya, ketika ada kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, membangun kemampuan bangsa ini secara agregat, secara kolektif, untuk kemajuan, didukung. Tetapi ketika ada yang berbeda, misalnya impor beras, yang merugikan kepentingan petani, nah disitu menyampaikan suatu sikapnya. Nah, terhadap sikap-sikap politik itu, tentu saja belum tahapannya ke sana, karena tahapan saat ini adalah mencermati seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara dari KPU, yang nantinya akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait dengan penetapan pasangan calon terpilih. Jadi kita ini membangun people effect. Kekuatan kolektif Indonesia sejak dulu tidak dibangun oleh kekuatan orang per orang. Yang terlalu berbahaya kalau Republik ini bertumpu pada kekuatan orang per orang. Sehingga yang ada adalah suatu penggunaan dari instrumen-instrumen negara dari dulu ke hilir. Masa sonorasi kemenangan semalam ini sudah ditutup dengan ajakan merangkul semua pihak. APDP dari hasil real quick count ini menjadi salah satu partai yang kembali membangun pemindu. Apa sebenarnya respon dari ajakan merangkulannya? Ya sebenarnya apa yang ditargetkan oleh PDI Perjuangan untuk menang tiga kali berturut-turut terkait dengan PDI Perjuangan, berdasarkan rekapitulasi internal kami, kami mendapatkan kepercayaan rakyat. Tetapi tugas kami kan juga mendorong bagaimana partai-partai politik betul-betul mendapatkan suara sesuai dengan dukungan rakyat tanpa adanya suatu anomali atau suatu hambatan-hambatan secara sistemik terhadap upaya untuk mendapatkan suara dari rakyat itu. Nah sehingga ketika ada pihak-pihak yang kemudian menyampaikan pidato kemenangan, menyampaikan berbagai janji-janji manis, tentu saja itu terlalu dini. Karena tahapan kita sekarang belum ke sana, kita mengawal bersama-sama agar suara rakyat betul-betul bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan apa yang dikendaki rakyat. Artinya jika hasil pemilu ini tidak legitimate, berarti pilihnya tidak akan merespon ajakan rakyat seluruh mas? Ya inilah yang akan menjadi tugas dari tim khusus. Karena seluruh indikasi dari fakta-fakta yang diangkat, ada persoalan terkait dengan legitimasi pemilu, terkait dengan legalitas calon yang saat ini masih ada, gugatan di PT UN. Nah sehingga kesemuanya itu dicermati. Dan nanti akan sampai tiba waktunya untuk menyampaikan suatu sikap politik terhadap keseluruhan hasil dari Pilpres ini. Karena berbeda antara Pilpres dan Pilek, Pilpres ini lebih kepada bagaimana tampilan tokoh-tokoh calon presiden dan calon wakil presiden kita. Sementara calon merupakan akumulasi dari mesin partai dan juga pergerakan calon anggota legislatif dikombinasikan dengan partai IT. Mas Aspa tadi pagi Pak Presiden Jokowi mengatakan, jangan berteriak ada kecurangan pemilu laporkan saja ke bawah seluruh dan tim tanah ini. Seperti apa tanggapan dari PDP gitu? Ya itu suatu sikap normatif. Kan di dalam praktek kita tahu ketika kepala desa dimobilisasi kemudian mendapatkan ancaman, pelanggaran-pelanggaran nyata, itu kan sudah ada suatu proses di mana pada akhirnya banyak pihak yang menilai meragukan terhadap independensi dari pengawas pemilu. Maka sekarang ini rakyatlah yang juga menjadi pengawas, kelompok-kelompok prodemokrasi menjadi pengawas, dan di dalam politik itu berlaku bahwa benar tidaknya suatu politik, itu akan ditentukan waktu kemudian. Ini yang kemudian harus kita lihat. Bersama-sama. Apakah tadi di evaluasi, karena kalau tadi dibilang partai pemenangnya PDP, tapi Mas Ganjar dan Pakut masih di bawah dari 19 persen? Kami fokus pada pencermatan atas rekapitulasi, dan kemudian pembentukan tim khusus yang akan melakukan audit secara menyeluruh. Ya berdasarkan bukti-bukti material yang ditemukan oleh tim khusus, dari laporan-laporan awal yang saat ini terus dikumpulkan. Pak, tapi apakah anomali antara hasil pilek dan juga pilpres itu karena mesin partai tidak berjalan secara optimal, apalagi di internalnya? Kalau dari sisi pergerakan mesin partai, kami pastikan itu bergerak. Dari PDP Perjuangan, P3, Perido, dan Hanura. Maka kemarin kesimpulan sementara itu adalah ini terjadi excessive shooting, overshooting. Ini persis dengan apa yang terjadi pada pemilu tahun 97 yang lalu. Hanya saja cara-caranya jauh lebih soft, proses engineering-nya itu seperti itu. Mas, Pak Jokowi juga bilang tadi malam beliau sudah bertemu dengan Pak Prabowo dan mengucapkan selamat gitu tangkapannya, Mas. Ya, kalau itu dari Pak Jokowi. Mas, artinya nanti di internal akan ada evaluasi juga terkait dengan suara pilek ini? Apalagi mengingat sebelumnya ada surat dari Ibu Bukitua Umum soal suara Mas Gegar lebih tinggi daripada caleg-calegnya? Ya, tentu saja ada tahapan-tahapan seperti itu. Partai melakukan evaluasi atas setiap peristiwa-peristiwa politik yang sangat penting, khususnya itu pemilu. Karena ini juga sebagai suatu pembelajaran yang sangat baik ke depan. Ini menjadi tugas dari tim khusus, tetapi seluruh data-data yang kami kumpulkan nanti akan diberikan kepada tim khusus tersebut. Nanti dibentuk oleh Pak Ganjar Pranowo dan Prof. Mahfud MD. Kebetulan Prof. Mahfud MD memiliki banyak pengalaman terkait dengan posisi beliau sebelumnya sebagai Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi. Sehingga beliau bisa memberikan penjelasan tidak hanya dari aspek teknis, tapi juga rangkaian proses bagaimana persoalan terkait dengan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif itu terjadi. Ya, nanti akan di-update. Nanti akan di-update. Berarti dipimpin langsung oleh Pak Ganjar dan Prof. Mahfud? Oh tidak. Ya, Pak Ganjar dan Prof. Mahfud, ya dalam kapasitas sebagai pasangan calon, ya itu tetap ya menjalankan tugas-tugasnya, memberikan suatu arahan-arahan, direction kepada tim khusus ini. Saya Yasir Neneyama, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.